Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel Bepitanya Kijan Yuk langsung aja kita bikin puding yang lagi viral ya Cek videonya agak selesai Pertama kita siapkan puding susu dari Nutrigel Kita tuang semuanya ke dalam panci Lalu kita masukkan air 500 ml atau sesuai takaran yang ada di kemasan Dan kemudian kita aduk-aduk Hingga bubuk Nutrigelnya larut ke dalam air Kemudian kita masak sambil diaduk-aduk hingga mendidih ya Agar nanti mudah dituang ini saya pindah ke gelas ukur Ini saya memakai cetakan talam atau kue mangkok Di sini saya memakai cetakan yang paling kecil ya teman-teman Atau kapasitasnya sekitar 25 ml Seperti yang kita lihat di video Kita tuangkan larutan jeli ke dalam cetakan Lalu kita tunggu beberapa saat hingga set Setelah jelinya set Kemudian kita keluarkan dari cetakan Kita taruh ke dalam wadah lain ya Seperti ini saya memakai piring ya teman-teman Berikutnya kita masak jeli yang kedua Di sini saya akan memasak Nutrigel rasa melon Saya pakai 10 gram yang saset kecil ya teman-teman Kita tuangkan ke dalam panci Kemudian Tambahkan 50 gram gula pasir Dan 300 ml air Kita aduk-aduk hingga Bubuk jeli dan gulanya Larut ke dalam air Kemudian tambahkan 1 hingga 2 tetes pewarna makanan hijau tua ya teman-teman Agar nanti warnanya lebih hijau dan lebih cantik Kemudian kita aduk-aduk lagi Baru kemudian kita masak Seperti yang pertama tadi ya teman-teman Kita masak dengan api kecil saja Sambil terus diaduk hingga mendidih Kita pindahkan ke gelas ukur Seperti ini Dan kita tuang Kedalam cetakan Yang tadi kita pakai Di sini kita menuangkannya Setengah bagian dari cetakan saja ya teman-teman Setelah jeli melonnya masuk semua ke cetakan Kemudian langsung kita timpa Dengan jeli mangga yang pertama tadi ya teman-teman Proses ini harus kita lakukan dengan cepat Karena jeli melonnya akan mudah set Setelah jelinnya set Kemudian kita keluarkan dari cetakan Dan kita belah menjadi 4 bagian Seperti yang terlihat di video Lalu kita buka Kita mekarkan ya teman-teman Seperti ini Lalu kita tuang ke dalam Wadah atau Mika pie Seperti ini Terlihat cantik bukan? Jeli mangga ini Jadi 24 piece ya teman-teman Ini rasanya lembut sekali Enak Cocok untuk hidangan arisan Ataupun ide jualan Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Semoga kalian sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!